Yang terhormat 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 oleh deforestasi dan degradasi hutan ini sudah mencapai sekitar 20% dari total emisi gas rumah kaca global per tahun jadi tingkat emisinya juga sudah sedemikian tinggi akibat kerusakan hutan yang terjadi dan jumlahnya lebih besar dari emisi yang dinuarkan oleh sektor-sektor lain termasuk dari energi dan di Indonesia sendiri deforestasi dan degradasi hutan ini menjadi sektor penghasil emisi terbesar juga jadi kenapa tata kelola hutan ini juga menjadi sesuatu yang mendesak untuk dikelola dengan lebih baik lagi di negeri kita dalam program IGRA ini proses penjaringan kandidat dilakukan dengan dua pendekatan yang pertama kami mengundang pemerintah provinsi untuk merekomendasikan paling banyak dua kota-kota dan kabupatenya di wilayahnya dan kemudian yang kedua kami juga mengundang supaya kota dan kabupaten yang lainnya juga mendaftarkan secara proaktif untuk mengikuti program IGRA ini dan untuk proses seleksinya ini juga kami lakukan secara bertahap ini yang pertama bagi mereka yang bersedia mengikuti program ini kami minta untuk menuangkan kebijakan dan program-program yang mereka jalankan untuk penyelamatan lingkungan dalam bentuk paper yang dilengkapi dengan data-data penunjangnya seleksi kami lakukan dengan teknik DELFI dengan melibatkan para ahli dari berbagai kalangan ini mulai dari kalangan akademisi birokrat aktivis LSN dan pengusaha yang terkait dengan lingkungan dan penilaian melalui beberapa tahap mulai dari dua kali seleksi oleh panelis yang terdiri dari beberapa pakar akademisi pejabat lingkungan hidup dan kalangan LSN sampai kemudian juga kami lakukan survei ke lapangan survei lapangan ini kami perlukan untuk mengecek fakta yang disampaikan oleh peserta dalam tangkalah yang tadi disambil kepada kami pada tahap akhir penilaian akan dilakukan dengan cara presentasi di depan Dewan Juri yang terdiri juga dari para pakar-pakar dari kategori yang terkait pengusaha LSN dan akademisi ini proses seleksi sudah kami mulai sejak 6 bulan yang lalu ya sejak mulai bulan Juri proses sudah kami mulai dan finalnya puncaknya pada 15 Desember lalu yaitu berupa tahap presentasi di depan oleh Dewan Juri yang Alhamdulillah juga beberapa didatangi langsung oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Kumpatinya sendiri nah aspek yang dinilai untuk menentukan para finalis tersebut meliputi ini pertama pengelolaan sampah pengelolaan hutan dan perkebunan pemanfaatan lahan dan tata ruang pengelolaan lahan pertanian pengelolaan transportasi kemudian juga pengelolaan daerah tangkapan air dan daerah air dan sunai ketersediaan air besi kualitas udara pengelolaan dan pemanfaatan energi yang ramah lingkungan serta adaptasi terhadap perubahan iklim jadi itu sejumlah kriteria yang kami pakai untuk menjaring para finalis nah para peserta yang masuk tahap akhir itulah yang kemudian kami undang untuk mempresentasikan program dan hasilnya di depan lewat juri dan setelah sebelumnya juga dilakukan verifikasi terlebih dahulu ke lapangan untuk mengkonfirmasi data-data yang disampaikan oleh pemerintah kota maupun kabupaten yang masuk tahap final nah pada kesempatan ini mohon kami dapat menyebutkan beberapa nama dewan juri yang terlibat dalam program ini yang pertama anggota dewan juri adalah Bapak Imam Hendargo ini Deputi Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup kemudian ada Bapak Yayat Supriyatnya Supriyatna ini dari Universitas Terisakti terima kasih Pak sudah hadir kemudian ada Bapak Khalid Muhammad ini dari Institut Hijau Indonesia ada Profesor Chandra Setiadi PhD ini dari ITB Head of Center for Environmental Studies kemudian ada Bapak Maha Adi ini dari Serikat Jurnalis Lingkungan Hidup kemudian ada juga Bapak Pasuki Sambodo dari Kementerian Lingkungan Hidup Ibu Marnel Yarti Hilman ini profesional peneliti Teluk Buyat kemudian ada Mbak Citra Diyah Prasturi ini Direktur Program KPR 68H dan kemudian ada juga Profesor Haria Di Kartodi Harjo dari Dewan Kehutangan Nasional dan Bapak Insinyur Wiratno ini Direktur Bina Perhutanan Sosial Direkturan Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial jadi itulah nama-nama anggota Dewan Juri yang memang sangat kompeten di bidang masing-masing jadi kami yakin hasil penilai Dewan Juri ini adalah sangat orang yang sangat berkompeten di bidangnya pada kesempatan ini kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas keterlibatan dan kontribusi Ibu dan Bapak Juri pada program ini kami yakin kontribusi Bapak Ibu semuanya sungguh bernilai bagi program pengembangan dan penyelamatan lingkungan dan hutan di negeri kita para lirin semuanya ini sekali lagi kami sampaikan dengan menjalankan program ini secara konsisten dari tahun ke tahun kami berharap KBR 68H dan SOS dapat memberikan feedback dan inspirasi yang berharga bagi Ibu Bapak semuanya dalam merancang menyempurnakan dan mengeksekusi dengan baik program kerja yang terkait dengan pengolahan lingkungan dan hutan serta pembangunan yang berkelanjutan para lirin semuanya pada acara kita nanti kita juga akan mendengarkan kino speed dari Bapak Hadi Daryanto Sekjian Kementerian Kehutanan yang nanti akan memberikan catatan kepada kita juga pembelajaran dari beliau yang tentunya nanti ini akan sangat banyak manfaatnya bagi kita semuanya untuk itu pada kesempatan ini kami atas nama penyelenggara juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Daryanto pada lirin semuanya sebelum saya mengakhiri sedikit pengantar dari kami kerkenankan saya mengucapkan selamat dan pengharian yang tinggi kepada Ibu dan Bapak Wali Kota dan Bupati yang berdasarkan penilaian Dewan Juri sudah dinyatakan sebagai penerima penghargaan Indonesia Green Region Award tahun 2014 kami yakin prestasi ini merupakan hasil kerja pemilang dari Ibu dan Bapak Bupati dan Wali Kota dan semua anggota tim yang terlibat dan kami yakin hasil luar biasa ini akan membuat program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan hutan dan program pembangunan yang berkelanjutan di Kota dan Kabupaten Ibu dan Bapak dapat berjalan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya dan kami yakin ini juga akan banyak manfaatnya bagi masyarakat pelaku bisnis dan semua stakeholders di Kota dan Kabupaten Bapak dan Ibu dan kami yakin mereka akan bangga dan akan memperoleh manfaat yang banyak pada kesempatan ini perkenalkan juga kami ucapkan terima kasih kepada nanti perbicaraan yang juga terbicara pada kesempatan ini terima kasih juga kami sampaikan kepada mitra kami dari KBR 68H yang sudah bersama-sama kami terus mendorong terus mengawal para bupati dan wali kota supaya mereka terus konsisten dapat menjalankan pengelolaan dapat menjalankan program pengelola lingkungan dan hutan dengan lebih baik lagi dari soal ketahulia terima kasih selamat mengikuti acara berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh